Selamat menikmati. Terus berlimpah aset, properti, saham, dan harta benda yang lain. Tetapi apakah ajaran ini selaras dengan Injil Kristus? Sadarkah kita bahwa harta sebanyak apapun yang kita kumpulkan di bumi ini tidak akan kita bawa di surga gelap. Dan Allah tidak pernah memandang kita dari seberapa banyak atau sedikit materi yang berhasil kita kumpulkan di bumi. Bagi dia semua ini kefarnaan. Sudahkah hidup kita menyenangkan dan memuliakan namanya? Sudahkah kita menjadi pribadi yang mencari Tuhan? Pribadi yang mau terus mengenal Tuhan dan mengenal kebenarannya. Dan pribadi yang mau hidup berrelasi dengan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa ke surga. Saat ku datang ke surga. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapak. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah. Dalam rodan kebenaran sampai selamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang menyembah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak ampuni kami ketika engkau mendapati kami hidup sebagai orang Kristen yang hanya dipenuhi pengetahuan agar engkau. Tetapi kami tidak membangun relasi yang benar denganmu. Kelisahkan hati kami ketika kami hanya menjadi orang Kristen apa adanya yang tidak giat melakukan kehendakmu. Yang bahkan acuh dengan sikap yang engkau sukai. Tegur kami dengan kasihmu. Ketika kami sibuk menjadi orang munafik di gereja yang aktif melayani. Tetapi tidak berrelasi denganmu. Juga tidak bertindak kasih bagi sesama kami. Bapak sertai kami dalam tidur kami. Kami rindu kami dapat tidur nyenyak dan kembali segar esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapak. Ke mana pun ku bawa hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapak. Ke mana pun ku bawa hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.